Ya pemirsa tewasnya Injelin, bocah perempuan berusia 8 tahun yang ditemukan tewas terkubur di rumahnya sendiri menuai simpati warga. Sejumlah warga meletakkan bunga di depan rumah Injelin sebagai ungkapan turut berduka. Satu demi satu karangan bunga diletakkan warga di depan rumah Injelin di Jalan Sedap Malam No. 26 Denpasar, Bali. Meski garis polisi masih dipasang dan sejumlah polisi berjaga-jaga di lokasi, hal ini tidak menghentikan warga menyampaikan rasa berduka cita. Mereka meletakkan bunga dan berdoa yang ditujukan kepada Injelin. Sebagian besar warga ini bahkan tidak mengenal Injelin dan hanya mengetahuinya lewat media. Selain karangan bunga dari warga, juga terlihat karangan bunga dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yemdisi. Sementara itu, pihak keluarga kandung Injelin sendiri berencana untuk membawa jenazah Injelin ke Banyuwangi, Jawa Timur untuk dikebumikan dengan layak.